Jika data yang ada hanya duduk diam di dalam pusat data, maka hanya akan menjadi beban. Padahal kalau sumber daya manusianya mampu mengolahnya, pasti akan ditemukan aset emas digital yang berguna bagi kepentingan publik dan bisnis. Selamat datang di Kanal Youtube Pikir Indonesia. Apa itu visualisasi data? Data merupakan topik yang hangat dalam satu dekade terakhir. Setiap manusia yang lahir sampai pada akhir hayatnya akan memproduksi data. Setiap organisasi yang dibentuk sampai detik ini akan terus mengumpulkan data. Setiap negara di dunia sudah sangat sadar bahwa data merupakan aset yang perlu diberdayakan. Namun tantangan untuk menangkap, menyimpan, memahami, dan mengolah data menjadi insight-insight yang berguna makin banyak. Seiring dengan besarnya volume, beragamnya varietas, dan tingginya velocity atau kecepatan dari data yang diproduksi. Jika data yang ada hanya duduk diam di dalam pusat data, maka hanya akan menjadi beban. Padahal kalau sumber daya manusianya mampu mengolahnya, pasti akan ditemukan aset emas digital yang berguna bagi kepentingan publik dan bisnis. Data seringkali dipadukan dengan machine learning untuk membuat model prediktif yang akan menghasilkan nilai informasi yang lebih tinggi. Dan sebelum memandukannya, proses memahami data dengan melakukan visualisasi sangat diperlukan. Visualisasi data adalah proses mengambil dan mentransformasikan data mentah ke dalam grafik berupa image atau video yang mampu menjelaskan angka dan memudahkan kita untuk mengambil insight dari data tersebut. Hal ini secara radikal mengubah cara bagaimana kita memaknai informasi sekaligus menghasilkan nilai dari data, termasuk pola dan tren. Bayangkan, apabila kalian presentasi ke atasan, kalian punya data sedikitnya ribuan baris. Akan lebih mudah bercerita dengan menampilkan grafik batang atau diagram lingkaran bukan ketimbang harus langsung menampilkan tabel. Misalkan, kalian ingin menampilkan tingkat kesejahteraan suatu negara berdasarkan GDP dan angka harapan hidup. Narasi kamu akan lebih bisa berbunyi jika kamu sajikan dalam grafik. Akan lebih keren lagi kalau nanti visualisasinya dibuat berdasarkan waktu, seperti Hans Rosling chart ini. Well, demikian video kursus padat atau crash course dari Iqra. Silahkan subscribe channel Youtube Iqra Indonesia ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari Iqra. Sampai jumpa, anak data. Bye! Sampai jumpa, anak data. Bye!